Pemirsa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan tenaga honorer batal dihapus pada 28 November 2023 mendatang. Iya, batalnya penghapusan tenaga honorer tersebut untuk pencegah adanya pemutusan hubungan kerja masal. Pasca pendetapan hari libur nasional dan cuti bersama untuk tahun 2024 mendatang sebanyak 27 hari, pemerintah membuka peluang kemungkinan menambah dua hari libur nasional. Hari libur nasional tambahan ini rencananya dilakukan saat gelaran pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Aswar Anas, mengungkapkan pertimbangan penambahan hari libur nasional ini merupakan bentuk langkah antisipasi jika pada pil pres mendatang dilakukan dalam dua putaran. Aswar menambahkan terkait hari libur tersebut akan dibuatkan ke pres tersendiri dengan rencana tambahan dua hari libur saat pemilu 2024, maka secara total libur nasional dan cuti bersama tahun 2024 mendatang bisa bertambah menjadi 29 hari. Mohd Aswan, Yudi Kurniawan, TVRI Sultra melaporkan.